Pembelajaran Bahasa Inggris 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 Siswa mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, dan teks dari teks prosedur dengan tepat. Dan yang terakhir, sebanyak 13,2 persen, siswa belum mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur dengan tepat. Dari hasil survei tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar siswa saya memiliki kemampuan kurang mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Sehingga saya akan menjelaskan lebih terperinci dan lebih jelas lagi terkait materi tersebut. Terima kasih. Okay guys, before we are starting to study, let's pray first. Okay, before we are starting to study, I will check your absence. Good morning everyone. Good morning. Hi. Hello. Hello. How are you this morning? I'm fine. Wear your mask, wash your hand, and the important one is don't share your food utensil. Jadi jangan berbagi peralatan makan. Masih ingat nggak aturan peralatan kita apa? Okay, ya, ya. Wash your hand. Yeah, wash your hand. So, thank you. When we are starting to study, I have a question for you. Did you remember our last topic? Kalian masih ingat nggak topik yang terakhir kita pelajari? Yes, I did. Okay, that's great. That's very good. Okay, please look at the slide. Tolong dilihat ya, slide-nya. I have three questions. Ibu, ada tiga pertanyaan. Number one, do you know what is it? Three, thank you. Pictures of the fiber. Label. Yeah, label. Okay, correct your pronoun. Everyone, before we are starting to demand section, Jadi, sebelum tiba ke pembelajaran ini. I want to tell you our learning objective for today. Number one, you will be able to analyze the recipe. Jadi, kalian bisa menganalisis sebuah resep. The second, compare to kinds of the recipe. Before we are starting, I have a question for you. Did you have breakfast this morning? Did you have breakfast this morning? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Okay, yeah. Did you have breakfast this morning? Yes, I did. Okay, Jessica. Yes, I did. Second question, what is the menu? Yeah, Jessica, what is the menu? Fried rice. Fried rice, okay. Do you know the ingredients and the staff? No, I don't know. No, I do not. Okay, Jessica, it's not a big problem. Because today, we will learn about how to make something. Jadi, sebelum kita ke pembelajaran inti, Jadi, kalian nanti akan menyaksikan sebuah video. Dan setelah kalian menyaksikan video itu, Kalian harus menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan video tersebut. Okay, guys, I have a game for you. Kamu suka bermain permainan? Ya! Silahkan lihat panggilan. Malah lihat panggilan ya. Ada beberapa gambar tentang step-by-step bagaimana membuat laporan. 9. 10. Dan terakhir. Bagus! Siocho, banana. Siocho, banana. Siocho, banana. Siocho, banana. Okay, give your attention please. I have prepared a material on the Google Classroom. Did you have to read all the materials? Yes. What is the recipe? Apa sih the recipe? Okay. Fisca, Tanishios. Okay. This is one piece of procedure text. Yes. Step-by-step. 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 Okay. That's good. Klasik hujan-nya. Okay. Asti. What is the purpose? The purpose of a step-step is to describe how something is more the thought or strength of the action or step. Now we are talking about the generic structure. It's the gross material, equipment, and step. Okay. The social function of recipe. Social function of recipe first. The step is used to describe how foods is completed with or cooked through a screen of series. Okay. The last. We are talking about the language features. Who can explain? Okay. Yesi. Using simple present tense. Using inverted sentences. Using temporal connotation. Using attention threat. Yesi. I will correct some of your pronouns. Sentence. Ya. Kemudian temporal conjunction. Using. Not using. Ya. And now, I will give you tips how to write a recipe. Time connected. We use the sequence at verb like first, next, and then. Kalian bisa lihat slide di depan. Jadi tugas kalian adalah mencocokkan kata-kata yang ada di dalam kotak itu sesuai dengan angka-angka yang ditunjukkan pada resep di depan. Ya. Okay. Who can answer number one? Raise your hand. Okay. Yamika. Goal or I. Goal or in. Okay. That's good. Is it correct? Time conjunction. Time conjunction. Okay. Now, we will analyze the social function, generic structure, and the language features of the text by answering the question provided to do it in group. Keep attention please. Tolong perhatiannya ya. Jadi, anak-anak, ibu harapkan aktif berpartisipasi dalam pembelajaran ya. Entah itu angkat tangan, jawab pertanyaan, atau aktif mengerjakan tugas yang diberikan. Karena, keaktifan kalian itu merupakan bagian dari penilaian sucap ya. Siap, ibu. Ya, that's good. Ya, baik. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Okay, guys. Attention please. Time is over. Waktunya udah habis ya. Ya, let's discuss the facts. What is the goal? Raise your hand. The goal is making klepot. Ya, the goal is making klepot. Pertanyaan nomor 2, siapa yang mau jawab? Kelompok mana? Gluteum stress floor. Water. Yeah. Water sugar. Pandas edges. Salt. Salt. Pandan essence. Pandan essence. Okay. Okay, guys. Our last activity. Look at the slide. Let's compare this text. Find the similarities and the differences by answering the question. Do it in group. You can read the text on the slide. Okay, guys. Time is over. Waktunya sudah habis ya. Who can present your work in front of the class? Jadi, siapa yang mau mempresentasikan pekerjaannya ke depan? Raise your hand. Okay. Aaron and friends. Time is yours. I'm going to meet. Cup deck. Yes. Excellent. First. Apokado smoothie. Yes. One for you. One for you. And one for you. Okay. Give applause one. Pepsi. Okay, guys. Thank you for your joining. Thank you for your participating. Thank you for your participating. Sudah bergabung. Dan terima kasih atas participasinya. Okay, before we end this class, let's reflection. What is the most interesting activity have you experienced? Oke, dari sana, playing games. Answer and question. Answer question, oke, that's good. Oke guys, I have prepared evolution test for you. Jadi ibu sudah mempersiapkan tes evolusi untuk kalian. So, now I want to share to you, dan hari ini akan ibu bagikan. Yamika, could you help me? Please. Oke, everyone, five minutes was left. Ya, semua menitnya sudah berakhir. It's time to collect your work. Listen to me, please. Tolong menuliskan ibu ya. Nanti untuk penilaian keperampilannya, tugas kalian adalah, please write a short recipe. Tolong menulis sebuah resep yang pendek saja. A simple recipe ya. Resep yang sangat simple. Nah, nanti kalian yang mungkin punya hobi membuat video, silakan dikreasikan dalam sebuah video. Atau mungkin kalian yang punya hobi menggambar, silakan dikreasikan dalam bentuk gambaran. Atau mungkin kalian yang hobi menulis. Nah, kalian bisa membuatnya dalam bentuk tulisan. To check your understanding about this, listen, let's play this game. You can look up on the slide. A list of what is needed. Materials. What? Could you repeat? Bisa diulain? Materials. Materials. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Procedure. 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 Yeah. Yeah, good. Oke, before I end this class, I want to remind you about our next topic. Ibu akan mengingatkan kalian tentang topik kita yang nanti akan datang ya. Dan next week, we will going to learn about still procedure text, but times of manual. Jadi masih tentang text deskripsi, tetapi jenisnya adalah manual. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Nice to meet you. Senang bertemu dengan kalian. Nanti ibu harapkan kalian tetap jaga kesehatan. Jangan lupa istirahat yang cukup, karena di masa pandemi, kalian harus ekstra dalam menjaga kesehatan kalian. Oke, before I end this class, let's pray together. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, give a applause for all. Terima kasih. And start coffee, sugar, glass, spoon, and food for all. Step. Please put 2 spoon of coffee into the glass. Then 2 spoon of sugar. Make for... This time, I will make a video about who to make a cup of coffee. Okay guys, thanks for watching this video. Hopefully, it's useful and see you. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Setelah saya menonton video pembelajaran berdiferensiasi oleh Bu Desa Redani. Ini, luar biasa sekali. Saya amati video pembelajaran ini sudah mencerminkan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi yang maksimal. Luar biasa. Pembelajaran saya amati dari awal sampai akhir videonya ini sudah terlihat dengan sangat baik di mana ibu gurunya sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Kemudian, berikutnya, dalam pembelajaran anak-anak difasilitasi sesuai dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing, termasuk pada proses penilaian. Nah, mudah-mudahan selanjutnya video ini menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lainnya dalam melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi. Sekian dan terima kasih. Om. Santi 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 Om. Om Swastiastu. Setelah saya menonton video pembelajaran berdiferensiasi dari Bu Desa, saya dapat melihat bagaimana sebenarnya titik-titik kelemahan dari pembelajaran saya sebelumnya. Dalam video tersebut, saya dapat melihat bagaimana siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Model pembelajaran ini sangat bagus jika diterapkan dalam pembelajaran dan akan saya terapkan dalam pembelajaran saya nanti. Setelah saya mengikuti pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris menjadi sangat menyenangkan dan kami diberikan ruang untuk berkreasi dan mengekspresikan minat dan bakat kami masing-masing. Om Swastiastu, setelah menonton video pembelajaran berdiferensiasi dari Bu Desa, saya merasa luar biasa sekali karena di sana saya melihat jelas perbedaannya antara diferensiasi produk, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi kontennya. Yang itu membuat anak-anak merasa aktif dalam pembelajaran, kemudian dia bisa mengikuti pembelajaran dengan sangat senang karena bakatnya memang benar-benar tersalurkan. Dan saya yakin materi juga pasti akan lebih cepat mereka tangkap dan lebih mengerti dengan materi tersebut. Luar biasa. Terima kasih telah menonton!